Intro Dia gak mau maksakan dulu dirinya Paksa dulu, paksa dulu baru semampu kamu Sehingga Allah katakan Bertaqwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian Setelah dipaksa, bukan sebelum Sebelum dipaksa, sebelum diusahakan Ada pun kitab-kitab yang mudawanah Yang tersusun, yang terjilid Itu ada empat Kitab Tawrah yang turunnya kepada Nabi Musa Sungguhnya kami turunkan kepada Musa Kitab Tawrat yang ada dalam Tawrat tersebut Ada huda, cahaya dan petunjuk Ulama mentafsirkan bahwa saya ini maksud huda disini adalah Nabi Muhammad Ada yang bilang nur disini baru Nabi Muhammad Sehingga Tawrat itu menjelaskan tentang Nabi Muhammad yang akan lahir Yang akan lahir Kata Allah juga sungguh telah kami berikan atau turunkan kepada Musa dan Harun Al-Furqan Al-Furqan juga namanya Tawrat Wadiyaan dan juga cahaya dan pengingat Maksudnya Tawrat Jadi satu kitab kita akan turunkan semua Sebagai petunjuk Bagi orang yang bertakwa Kemudian kitab Tawrat ini sekarang sudah tidak ada lagi yang benar Bohong Kalau ada yang bilang Tidak ini kitab Tawrat yang paling benar itu bohong Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan bahwasannya ini Tawrat sudah banyak perubahan Sudah banyak dirubah Kalau toh memang ada yang benar itu cuma sedikit Sebagian kecil Mungkin satu paragraf, dua paragraf atau satu kalimat, dua kalimat Sisanya banyak, banyak perubahan Sebagai mana Allah katakan apakah kalian masih pengen mau nih Orang-orang di luar muslim Percaya kepada kalian Percaya kepada kalian Sedangkan ada golongan dari mereka Yang pernah mendengar kalamullah Kemudian mereka berani merubahnya Ini sudah teguran dari Allah Berarti apa? Kita tidak boleh memaksakan untuk Terlalu akrab sama orang-orang non muslim Bukan berarti tidak boleh berteman Bukan Tapi untuk terlalu mempercayai mereka sepenuhnya tidak boleh Sebab apa? Allah saja sudah dikhianatin kok Mereka mendengar kalamullah Apa sih maksudnya kalamullah? Bahwasannya di dalam Tawrat itu dikatakan Dalam tafsir jalan lain Nanti akan datang seorang Nabi Setelah Nabi Musa Namanya Muhammad Namanya Muhammad Itu yang diganti, dihapus Tidak ada namanya Muhammad Tidak ada yang namanya syariat Nabi Muhammad Tidak ada yang namanya kabar gembira Muhammad bakal lahir Ini yang diganti Itu yang paling banyak diganti Padahal mereka sudah tahu Sudah pernah dengar Sudah tahu ini syariat yang dibawa Nabi Musa Ajaran kabar gembira yang dibawa Nabi Musa Begini Mereka juga sadar Jadi itu bahayanya berteman sama non-muslim Allah saja dikhianatin Apalagi kita yang muslim Tapi mereka baik-baik Habib Iya mereka baik Kita baik juga sama mereka Mereka jahat Jangan kita jahatin Kecuali mereka menghinakan agama Allah Baru kita perangi Baru kita perangi Jangan diem Jangan dikira kalau Oh kita ngikutin Nabi Muhammad Harus sabar Habib Indah semua sabar Ada saat-saatnya Nabi bersabar Beneran Tapi ada saatnya ketika haknya Allah dihinakan Dikatakan dalam riwayat Ida dhuyi ahagullah Lam yagum ahadun ligadabih Kalau haknya Allah yang dihinakan Dihilangkan dihilangkan dihinestakan Satu orang pun gak ada yang bisa Ngediemkan Nabi Muhammad Satu orang pun Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW Itu yang kita dengar Mereka pemberani Khalid bin Walid Abu Bakar Umar Uthman Ali Semuanya kita tahu Mereka Masya Allah Tapi ada saatnya mereka semua berada di belakangnya Nabi Muhammad Karena ketakutan Ini Nabi Muhammad Jadi bukan berarti sabar yang dimaksud itu Dipukul Sabar Ditendang Sabar Diinjek Sabar Habis itu kita ngeliat Al-Quran nya dibuang Sabar Kita ngeliat lagi Allah nya dihina Sabar Nah terus kamu hidup ngapain Hidup kita ngapain Gak ada Gak ada taatnya sama sekali sama Allah Padahal Allah Membedakan orang-orang yang berjuang Sampai gak berjuang Saya sabar aja kok kata dia Saya sabar aja Saya sabar aja terus Jadi ini yang dimaksud Perubahan tersebut Karena umat terdahulu pun begitu banyak diam Ketika tahu kitab sucinya dirubah Makanya untuk umat Nabi Muhammad Nabi sendiri yang turun langsung Yang gak pernah Gak pernah diam Ketika haknya Allah Dihinakan Kemudian yang kedua Kitab Zabur Al-Ladzi nazala ala Daud Al-Quran Kala ta'ala watayna Dauda Zabura Katanya Allah Dan kami turun dengan kepada Nabi Allah Daud Itu kitab Zabur Disini gak dijelaskan banyak Tapi ala kulihal Kitab Zabur pun demikian Ada mengalami beberapa perubahan juga Bukan beberapa Sudah 98 Mungkin 99,99% Sudah berubah Jadi kalau ada yang datang Kebawa Habib Ini kitab Zabur Kita gak boleh percaya Kita gak boleh percaya 100% Kemudian yang ketiga Dan kemudian kami ikutkan Setelah mereka semua Yaitu untuk Nabi Isa Untuk Isa bin Maryam Adalah kitab Injil Yang membenarkan Apa-apa yang ada sebelumnya Daripada kitab Zabur Bahkan Injil sendiri Itu banyak juga perubahannya Dari pembesar-pembesarnya Orang Nasrani Katanya Allah Ada diantara mereka Orang Nasrani mengatakan Kami kaum Nasrani Telah mengambil perjanjian Dengan Nabi Isa Mereka semua lupa Atau sengaja lupa Sehingga karena kesalahan tersebut Mereka lupa perjanjiannya sama Allah Apa coba perjanjiannya Untuk menjadi penolongan Nabi Isa Dan juga sebagai Pemberi kabar gembira Buat orang-orang setelahnya Bahwasannya akan lahir Nabi Nah yang namanya Ahmad Itu mereka lupakan Mereka gak mau bilang Gak, gak ada Muhammad Dalam kitab suci kami Gak ada Sengaja mereka lupakan Sehingga katanya Allah Kami yang dulu lantahkan mereka Kami jadikan diantara mereka Permusuhan Juga kebencian sampai hari kiamat Oh 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 Terima kasih.